Oke, kalian sadar gak sih dalam chapter terbaru kemarin itu, ada dua orang yang seakan memberikan clue yang sama, dia adalah Himawari serta Daemon. Nah apa kesamanya? Mereka itu sama-sama tidur. Baik tunggu dulu nih, biasanya mengakai itu selalu memberikan clue-clue yang menarik seperti ini, biar para fansnya itu sedikit berpikiran kritis. Bisa aja nih, ini sebagai pertanda kecil, jika ada kemungkinan besar nanti, Himawari dan Daemon itu bisa dipertemukan. Entah itu sebagai rival ataupun sebagai hubungan yang menarik pada nantinya. Nah sekarang kita akan breakdown soal potensi-potensi hebat mereka nanti, serta beberapa asumsi nih, jika keduanya itu bisa aja bersuah suatu saat nanti. Oke, kita breakdown mulai dari sini. Hi guys, welcome back to DRTV channel. Nah kali ini kita akan membahas mengenai alasan Himawari dan Daemon akan dipertemukan nanti, serta potensi menarik kemampuan mereka. Oke, biar gak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir cerita ya. Nah, chapter terbaru kemarin terdapat kesamaan antara Daemon serta Himawari, mereka ini sama-sama ditampakkan tidur. Nah Daemon yang berada dalam pangkuan sang kakak Aida itu, sementara Himawari yang di kamar sendirian. Nah sebenarnya ini gak terlalu penting juga sih, yang penting adalah mungkin saja ini adalah sebuah clue bahwa kita akan diberikan pertanda jika nantinya Himawari dan Daemon itu bisa bersuah suatu saat nanti. Nah, cerita soal Daemon dan Himawari ini sebenarnya sudah menarik dari dulu, dimana ini diawali dari kakak mereka yang juga memiliki beberapa kemiripan, Aida serta Boruto. Ya, keduanya sama-sama memiliki teknik Dojutsu unik di era ini, Senrigan serta Jougan. Dimana kita pun sudah mendapatkan informasi nih tentang beberapa kelebihan diantaranya, Senrigan bisa melihat ke masa lalu dan melihat masa kini seseorang target dari jauh sekalipun. Sementara itu Jougan adalah mata suci yang berhubungan dengan Otsutsuki, dimana Dojutsu ini bisa melihat Otsutsuki keluar dari dimensi mereka. Nah, ini semakin kompleks lagi nih, dimana keduanya ini memiliki dua adik yang sangat potensial sampai hari ini, dia adalah Daemon serta Himawari. Nah, pertanyaannya seberapa potensial sih mereka ini? Ngebahas soal Daemon, kita harus flashback melihat aksi beberapa chapter yang kebelakang nih. Saat itu, dalam chapternya ada sebuah perkataan menarik tentang Aida Kara sendiri, Kau tahu Kot, selain Otsutsuki, ada satu orang lagi yang benar-benar bisa membunuhku, dan dialah orangnya. Lalu saat itu, atas perintah Aida, Kot sendiri menghancurkan tabung yang dimaksud itu. Memang setelah itu, Kot tidak melihat isi apapun dari tabung itu, namun Aida yang sedikit kesal melihat ada yang berteriak dengan sangat keras tuh. Dan tiba-tiba, orang laki-laki itu sudah berada di bonggung Kot. Nah, di sini dia lainnya Himawari. Dan lalu tiba-tiba, orang ini berbicara kepada Kot. Siapa kamu? Apa kamu laki-laki baru dari kakak perempuanku? Nah, di sini dia menyebutkan Aida sebagai Nican. Lalu Kot mencoba menyerangnya dan mengubah cakar itu, dan Kot sendiri membeku melihat apa yang dilakukan oleh orang ini. Lalu, di sini Aida berkata nih, Lepaskan dia, Daemon. Bukanlah kamu sudah berjanji padaku, tidak akan melompat pada orang ketika kamu pertama kali bertemu dengan mereka? Nah, jadi inilah karakter baru sebagai Aida yang kuat, dan dia adalah adiknya sendiri bernama Daemon. Nah, lalu Daemon melanjutkan berkata seperti ini, Hai kamu laki-laki yang di sana, apakah kamu sering dengan kakak perempuanku? Jika kau membuatnya menangis, aku akan membunuhmu kau tahu? Dan lalu Aida berkata, Orang itu hanya semacam teman Daemon, tidak peduli bagaimana kau melihatnya, dia bukanlah tipeku. Nah, di sini tiba-tiba beberapa anak buah buru itu datang dan mendekat, lalu mereka tampaknya mengenali Aida serta Daemon. Dan di sini Bug itu sebenarnya menyuruh untuk tidak masuk, namun mereka itu salah paham dan malah ikutan masuk. Dan di sinilah Daemon mulai beraksi nih. Setelah momen itu, Daemon itu tiba-tiba muncul di punggung ko, dan tiba-tiba datang tepat ke para penjaga yang melarikan diri itu. Dan tiba-tiba aja nih, berhasil membunuh para penjaga itu. Bahkan sebelum selatu penjaga itu menarik pedangnya, tiba-tiba mereka tumbang sendiri, dan saat itu, ko yang melihat hal ini sangat terkejut tentang kekuatan dari Daemon sendiri. Bahkan Aida mengatakan seperti ini, itu akan bereaksi pada niat membunuh yang jauh lebih ganas, dimana pada intinya, seseorang yang bisa mengalahkan Daemon harus memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Semakin kuat niat membunuhnya, maka serangan yang dilakukan musuhnya akan langsung berbalik lebih kuat berkali-kali lipat. Artinya, dia bisa merefleksikan hasil akhir dari skenario pembunuhan musuhnya hanya dengan membayangkan dalam pikirannya saja. Kok harus hati-hati dengannya, ko. Lalu, ko mengatakan seperti ini. Dia laki-laki yang sangat mengesankan. Nah, Aida disini juga melanjutkan nih, dia akan menjadi salah satu kesatria aku yang lain, ko. Dia adikku yang sebenarnya namanya adalah Daemon. Lalu kita akan melihat nih, Daemon akan melakukan atraksi nakalnya lagi saat itu. Dan sekarang ini, Daemon akan menjadi seorang yang melindungi kakaknya sendiri. Artinya, jika ada seorang yang cuma membunuh si Aida itu, dia bisa memberikan serangan musuh itu dan malah membalikkan serangan kepada musuhnya. Itulah sebabnya, salah satu kemampuan pemantulan dari Daemon yang menurut Aida itu cukup mengesankan. Dan disini, kot seharusnya tidak bertanya lebih jauh soal rahasia kekuatannya itu. Bahkan kemarin sempat saja nih, Daemon itu mau memberitahukannya, namun karena sang kakak ini menyuruhnya untuk diam, pada akhirnya Daemon mengikuti perintah kakaknya Aida ini. Nah, itulah Daemon yang ternyata juga masih menyimpan kekuatan dan power lain yang masih disembunyikan sampai saat ini nih. Lalu sekarang bagaimana dengan Himawari sendiri? Potensi seperti apa nih yang sudah diperlihatkan kepada kita tentang adik dari Boruto 1 ini? Oke, ini kita flashback ke belakang lagi malahan. Himawari adalah keturunan Naruto yang memiliki potensi sebesar kakaknya, dan orang ini memiliki darah bangsawan Hyuga dalam dirinya. Himawari yang sekarang belum menjadi seorang genin tentunya, tetapi dia sudah memperlihatkan tanda-tanda jika ia mempunyai seorang kunoichi yang sangat hebat. Saat itu nih, dimana Himawari ini dalam keadaan tak sadarkan diri, Himawari ini sudah lainnya buru Shikimode itu. Perbedaannya, Himawari tidak sadar ketika mode biaugannya itu bangkit. Nah, saat dia belum sadar dan belum bisa mengontrol kekuatan itu, kita mengingat nih, pertama kali biaugan itu bangkit ketika hari pelantikan Hokage, dan di momen dimana Naruto menantikan acara ini di seluruh hidupnya, tiba-tiba ia dibawaikan dengan bunsin oleh adiknya Sarutobi Konohamaru. Ya, karena saat itu kita juga mengingat nih, ada hal di luar kontrol ketika Naruto mendadak pingsan dan tawakan penyebabnya, yaitu karena Tan Ketsu Himawari. Oke, bahkan saat itu nih, bukan hanya Naruto saja yang pingsan, tetapi Kurama terkena efek pukulan dari Himawari sendiri. Nah, saat dalam keadaan tak sadarkan diri itu, Himawari melakukan Tan Ketsu, sebuah tinju halus yang langsung mengenai titik pusat cakra seseorang, yang mana itu hanya bisa terlihat oleh pengguna biakugan, dan kita tahu bahkan Saringan sendiri tidak akan mampu melihat hal ini. Dan itulah hebatnya keluarga Yuga, mereka mematikan karena serangannya berpusat dari dalam. Dan di misalnya saat itu, Himawari itu sudah membuat Boruto ketakutan nih, di mana ayah dan Kurama sendiri pingsan di waktu yang bersamaan. Nah, momen lain saat Himawari dalam keadaan tak sadarkan itu adalah ketika dirinya bersama dengan biju ekor satu kala itu, ya saat kejadian Urasiki. Ya, Sukaku memang diungsikan ke Konoha, dan kita tahu nih, yang menarik, Himawari tidak takut sama sekali dengan siluman pasir Sunagakure itu. Bahkan dari balik teko cerit itu, Himawari itu membawanya ke sana dan kemari. Nah, ada momen yang membuat Sukaku juga sangat shock dan tidak menyangka nih, jika putri dari Naruto ini punya kekuatan monster. Nah, di saat itu, di mana Himawari merasa bersalah, dicampur khawatir terjadi apa-apa dengan Sukaku, tiba-tiba, Beagugan itu bangkit dan mengejutkan Sukaku sendiri. Dia milah sendiri secara langsung nih, bagaimana Himawari melompat sangat tinggi, dan dengan muka dan mata yang serius itu. Bahkan momen ini membuat Sukaku menceritakannya pada Kurama di malam hari, jika ia bisa gila jika terus-terusan berada dalam lingkungan keluarga Uzumaki yang tak terduga ini. Nah, baik Himawari serta demon nih, memang menjadi potensi tersendiri buat perkembangan cerita baru untuk ke depannya. Mereka ini layaknya karakter yang bisa membuat cerita dan babak baru dalam pengembangan cerita Shinobi. Demon yang sekarang membantu Kotkara dan masih menyembunyakan kekuatannya, dan dia adalah orang yang bisa mengalahkan Eida sendiri. Sementara Himawari yang masih belum bisa mengontrol kekuatannya itu, menjadi kisah yang menarik pada nantinya. Nah, di chapternya yang memperlihatkan keduanya kemarin itu terbilang cukup unik, karena Himawari dan Kotkara itu memperlihatkan kondisi yang serupa. Mungkin aja nih, jika Sensei Masashi itu memberikan kita clue, jika ada pertemuan dan kesamaan dari kekuatan yang tersembunyi antara demon serta Himawari nanti di masa depan. Gimana berpendapat kalian guys? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai alasan Himawari dan Diamond akan dipertemukan nanti, serta potensi menarik kemampuan mereka. Jangan lupa kisah yang di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back. Terima kasih telah menonton!